Gimana sih cara kakak untuk tetap setia Di bidang entertainment Khususnya di bidang musik gitu kak Supaya tetap setia ya Kalau dari saya pribadi sih Adalah Harus benar-benar Memangkas ego kita sependek-pendeknya Dalam artinya gini Ego itu kita gunakan Untuk menciptakan idealisme bermusik Yang punya Marwah gitu Yang punya harga diri Yang punya standar Tapi ego itu jangan dipakai Untuk kemudian Menciptakan tembok-tembok Yang membuat kita jadi gak mau belajar lagi Gak mau terbuka Gak mau open-minded Gak mau dikritik Atau hanya bisa mengkritik saja Itu yang Benar-benar saya usahakan Minimal untuk pribadi saya Dan harapannya Dan harapannya itu bisa Bisa bertahan Dan konsisten Jadi kalau ditanya lagi Sebenarnya apa kuncinya Saya pribadi sih konsisten aja Konsisten sih ya Konsisten Jangan malu untuk mengakui Kalau misalnya kayak Sekarang saya Saya Terus terang saya kan berada di Antara dua alam nih Alam dalam arti Iya Saya Saya kan lahir 77 Berarti saya kan generasi Gen X Saya gen X terakhir Iya kan Tapi kemudian saya harus Survive Menghibur Selain gen X Gitu ya Juga ada Apa Gen Y nya Terus ada Apa Millennial nya Yang Angkatan tahun Tahun 80 ke atas Saya juga harus menghibur juga Generasi sebelum saya Generasi baby boomers Ayah saya Dan sebagainya Lalu kemudian ada Generasi silenial Generasi nya kamu Gita Yang juga harus Mau gak mau di accommodate semua Nah ini yang Menarik Menarik dalam arti Kalau kita Belum apa-apa sudah menutup diri Kan sulit ya Karena Banyak hal Sebetulnya bisa kita Bisa kita petik Dari perjalanan Tiap generasi Masing-masing ini Terutama Generasi digital Iya kan Dulu Saya kan menjalani dari Non digital Ya masih kasarnya Masih rekaman pakai pita Tiba-tiba Transisi Menuju semi-digital Semi-analog Terus kemudian Benar-benar full digital Itu juga satu Satu adaptasi Yang gak mudah Tapi bisa saya lewatin Jadi Intinya memang Selama kita mau terbuka Dan mau belajar Dan gak ngerasa Paling benar sendiri Dan paling pintar sendiri Atau merasa Senior Atau apa saya Saya kan paling gak suka ya Dengan Dengan menyatakan Sebagai senior gitu Bahkan kadang-kadang Ketika orang menyatakan Wah Ini senior nih Gini-gini Senior itu maksudnya apa Udah dua Atau apa gitu Gak ngerti kan Senior lah gak jelas apa Senior dari apa Senior dari musik kamu Enggak Kita genre-nya aja udah beda Saya gak merasa senior dari kamu juga Jadi gak jelas Jadi Pemakaian-pemakaian termen yang Kata-kata yang kurang tepat itu Benar-benar saya sangat hindari Supaya Supaya Tidak menutup Tidak Membakar jembatan komunikasi kita Karena kadang-kadang Kadang-kadang kalau kita dari awal Sudah menunjukkan bahwa Saya adalah senior kamu Gita Saya adalah Mungkin saya udah Levelan saya udah levelan orang tua kamu Jadi kamu harus denger apa yang saya omongin Itu kan gak asik Gak enak Apa sih Terus komunikasi apa yang mau diharapkan Nah Itu yang Yang saya rasa Juga Menentukan Bagaimana bisa bertahan selama 18 tahun Diharapkan gitu Apa Bisa menerima kritik Bisa mencerna kritik Tapi di satu sisi juga Bisa menciptakan Filter-filter yang Bisa mengatakan Kalau Oh ini bukan kritik Ini ad hominem Ini cuma hanya untuk menghancurkan kamu Gak usah didengar Ini kritik yang membangun Atau ini kritik yang sebetulnya bagus Tapi caranya salah Itu hal-hal yang Harus dibangun dari pengalaman Pengalaman bertemu orang Melihat orang Dan melakukan orang Termasuk Memperlakukan diri sendiri Bagaimana gitu Itu sih Terima kasih 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 Terima kasih